Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Terror Hantu Marwan Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Di musim kemarau seperti ini Suhu udara di desaku sangatlah dingin Jangan kan mandi di pagi hari Untuk segedar mencuci muka saja rasanya enggan Dan di depan tungku memasak yang berbahan bakar kayu kering Aku menikmati pagi sambil menghangatkan tubuhku Suasana pagi yang cerah ini terusak oleh suara bising kenalpot motor dua tak milik Sarmo Yang tidak biasanya datang ke rumahku sepagi ini Karena mendengar suara bising kenalpot Sarmo Aku pun bergegas menuju kamar mandi untuk segera mandi Karena aku dan Sarmo akan pergi memancing ke laut hari ini Ucapnya dengan wajah ketakutan sambil berjalan cepat ke arah dapur rumahku Yang bener mo Tanya bapak dengan wajah terkejut Iya pade bener Jawab Sarmo dengan nafas tersegal-segal ketika sampai ke dapur Pri, Priyo, cepat mandinya Marwan mati Pri Teriak Sarmo sambil mengetuk pintu kamar mandi Cangkemmu, belum kemasukan sarapan ya mo Pagi-pagi sudah kemasukan setan Jawabku dengan nada marah karena kaget dengan apa yang Sarmo sampaikan Bener Pri, buruan mandinya Ayo kita lihat jasadnya Marwan di tikungan gitul ringin Jawab Sarmo menjelaskan Loh, memangnya Marwan meninggal kecelakaan mo Tanya bapak yang sama terkejutnya denganku Iya pade, jasad Marwan masih berada di sana Aku pun keluar dari kamar mandi dengan kedua tangan yang masih basah Dan menanyakan kembali kabar buruk yang dibawa Sarmo pagi ini Kalau bicara yang jelulas mo Ucapku sambil mengusap tanganku yang masih basah ke wajah Sarmo Bapak dan ibu yang melihat kami berdua hanya tersenyum Karena ulahku yang membuat muka Sarmo basah Asem Jawab Sarmo kesal sambil mengusap wajahnya Marwan beneran meninggal mo Tanya ibu sambil membuatkan temanis untuk kami Iya budeh, aku tadi sudah melihat jasad Marwan di tikungan gitul ringin Di sana sudah banyak orang Tapi jasad Marwan belum dipindahkan Hanya ditutupi daun pisang Jelas Sarmo dengan wajah serius Sambil terus meniup-niup gelas yang berisi temanis panas Kita batalkan saja dari sana kita untuk mancing mo Ayo kita ke tikungan gitul ringin Ajaku sambil melangkah keluar rumah Untuk memanasi motor supra kesayanganku Sesampainya aku dan Sarmo di tikungan tajam Yang memang sering memakan korban itu Tambah beberapa petugas kepolisian sudah ada di sana Mereka sedang melakukan olah TKP Untuk mencari penyebab kecelakaan Yang merenggut nyawa Marwan Aku dan Sarmo yang sudah ada di antara kerumunan warga pun Mendengar bisik-bisik beberapa warga Yang menyimpulkan bahwa Marwan jatuh dari motornya Karena sedang mabuk Karena tidak jauh dari motor Marwan tergeletak Ditemukan botol minuman keras Bergambar orang tua berjenggot putih Dan berkepala botak Aku yang sangat mengenal Marwan pun Tidak percaya begitu saja Dan dengan sedikit kesal Aku bergumam dengan agak keras Gak mungkin Marwan mabuk le Aku kenal Marwan dari kecil Gumamku yang disambut beberapa pasang mata Yang langsung menatapku Aku bergegas pergi dari sana Dan langsung menuju ke rumah Marwan Di sana tambak Mbah Ranto Duduk di teras rumahnya Dengan air mata yang mengalir di wajah tuanya Yang sabar Mbah Ini sudah takdir Ikhlaskan keberkian Marwan Ucap Pak Lura Dan beberapa orang yang ada di rumah Mbah Ranto Sambil mengusap bunggungnya Kesedihan Mbah Ranto nampak sekali terukir di wajahnya Karena hanya Marwan lah Satu-satunya orang yang beliau miliki Setelah ibu dari Marwan yang juga anak dari Mbah Ranto Sudah terlebih dahulu menghadap sang pencipta di perantauan Marwan yang menjadi tumbuhan hidup Mbah Ranto Kini juga sudah tiada Dan kematiannya yang sangat tragis Setelah Mbah Ranto merasa tenang Pak Lura pun menyampaikan kepada Mbah Bahwa pihak kepolisian akan membawa jenazah Marwan ke rumah sakit kota Untuk melakukan autopsi Tapi Mbah Ranto menolaknya Dan meminta agar Marwan segera dibawa pulang saja Untuk dimandikan dan disolatkan Seperti layaknya orang-orang meninggal di daerah itu Dengan kata lain Mbah Ranto menolak penyelidikan atas kematian Marwan Dan meminta hari itu juga Untuk menguburkan jasad Marwan Atas permintaan dari Mbah Ranto itulah Jasad Marwan lalu dibawa pulang dan diurus dengan baik Walaupun kematiannya meninggalkan tanda tanya besar di benak semua orang Karena semua orang di desa kami tahu Sikap keseharian Marwan dan yang sangat aku tahu Marwan tidak pernah minum minuman beralkohol Karena aku dan teman-teman yang lain sangat tahu Dan sangat mengenal Marwan Setelah jasad Marwan dibawa pulang Aku dan Sarmo yang awalnya takut Untuk sekedar melihat sosok Marwan yang kini Sudah terbujur kaku di dalam rumah Mbah Ranto Dipaksa untuk melihat dari jarak dekat oleh Lek Tum Lek Tum berkata kepada kami Untuk ikut mengurus jenazah Marwan Supaya Marwan senang dan tidak mengganggu kami nantinya Aku dan Sarmo pun akhirnya Ikut memandikan sampai menghafani jenazah teman kami itu Setelah selesai mengantarkan Marwan ke tempat peristirahatan terakhirnya Aku dan Sarmo mengantarkan Mbah Ranto pulang ke rumahnya Mbah Ranto pun meminta kami untuk mengurus sepeda motor Marwan Yang sudah terparkir rapi di teras rumah Mbah Ranto Sesuai permintaan Mbah Ranto Aku dan Sarmo mencuci motor Marwan Dan memarkirnya kembali ke teras rumah Motor Honda Astra yang masih sangat orisinil Dan terlihat apik tanpa modifikasi apapun pun Mulai kami kuyur dengan air Aku dan Sarmo dengan seksama memperhatikan kondisi motor Yang tampak terlihat baik-baik saja Dan tidak ada bekas goresan baru yang menunjukkan Kalau Marwan terjatuh dari motornya Wong jatuh sampai kepalanya pecah kok Motornya tidak rusak sama sekali Ujar Sarmo yang ternyata memiliki pemikiran yang sama denganku Harusnya ada lecet ataupun kerusakan kecil yang terjadi pada motor tua ini ya pri Imbu Sarmo sambil menatap ke arahku Motor ini bisa seberapa kencangnya sih mo Orang gigi perselilingnya aja cuma tiga kok Jawabku yang membuat Sarmo mengangguk-anggukkan kepala Ada yang aneh ya pri Tanya Sarmo sambil membersihkan jari-jari roda motor Astra milik almarhum Marwan Sedari awal aku sudah merasakan adanya hal janggal dari kematian Marwan mo Jawabku dengan yakin Setelah selesai mencuci dan membersihkan motor Marwan Aku dan Sarmo pun pamit untuk pulang kepada Mbak Ranto dan beberapa orang yang ada di dalam rumahnya Mbak Ranto pun menganggukkan kepalanya tanda setuju Namun beliau meminta kami untuk datang lagi sesudah mahrib untuk membantu persiapan tahlilan nanti malam Sesampainya di rumahku aku dan Sarmo kembali berbincang-bincang mengenai Marwan Aku dan Sarmo sependapat bahwa ada kejanggalan dalam kasus kematian Marwan itu Sedari tadi pagi aku gak melihat Didi dan Deni mo Dari mulai jenazah Marwan dibawa pulang sampai jenazah Marwan dibakamkan Aku gak melihat mereka berdua Ucapku yang memang mencari-cari dua teman sebaya kami itu Karena memang hanya mereka berdua yang tidak kelihatan di rumah Mbak Ranto Ataupun di pemakaman Marwan Iya ya kemana mereka berdua ya Jawab Sarmo sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Malam hari pun tiba aku dan Sarmo serta bapak dan pemuda-pemuda desa sudah berada di rumah Mbak Ranto Deni yang tiba-tiba datang dan duduk tepat berada pada pandanganku terlihat gelisah yang tentunya membuatku mulai curiga Deni yang duduk tepat di hadapanku hanya menundukkan kepalanya Dan wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang merasa ketakutan saat ini Sedangkan buku Yasin yang ada di tangannya terlihat masih tertutup Dan sepertinya Deni terlihat makin ketakutan Sesekali aku melirik ke arah Deni dan masih sama Deni masih menundukkan kepalanya Tidak lama kemudian Deni berdiri dan melangkakan kaki menuju pintu keluar Dan hal itu membuat berbagai macam pertanyaan muncul dalam benaku Pasti ada sesuatu yang membuat Deni keluar dari dalam rumah Mbak Ranto Pada saat kami sedang menghaji Gumamku dalam hati Selesai tahlilan satu persatu warga mulai beranjak pulang Tampak di rumah Mbak Ranto kini terlihat sepi Karena tinggal beberapa orang saja yang berbincang menemani Mbak Ranto Tidak usah pulang pri Tidur disini saja menemani aku Ucap Mbak Ranto yang memecah lamunanku Kan sudah ada Lek Tugi dan Lek Agus mbah Jawabku sambil memandang dua orang yang memang diminta oleh Pak Lura Menemani Mbak Ranto Makin rame kan makin asik pri Kita bisa main kartu biar tidak sepi Ucar Lek Tugi yang langsung disetujui oleh Lek Agus Iya Lek Saya pulang dulu ganti baju Nanti saya ajak juga Sarmo untuk menginap disini Jawabku menyetujui permintaan Mbak Ranto Lek Tugi dan Lek Agus Aku pun pulang meminta izin kepada Bapak dan Ibu Untuk menginap di rumah Mbak Ranto bersama Lek Tugi dan yang lainnya Setelah mendapat izin aku lalu pergi ke rumah Sarmo Untuk mengajaknya ke rumah Mbak Ranto Di rumah Sarmo aku bertemu Didi, Deni, dan Sukat Mereka pun langsung berdiri dan berpamitan pulang kepada Sarmo Ketika aku sampai di depan teras rumah Sarmo Aku hanya memandangi satu persatu teman-temanku itu Dengan hati yang bertanya-tanya Mereka hanya berlalu di hadapanku dengan sorot mata yang seolah tidak menyukai kedatanganku itu Ada apa mereka kesini, Mok? Tanya aku sambil duduk di atas motor Sarmo Nanti aku ceritakan, Pri Sekarang aku sudah ngantuk Aku tidur ya Jawabnya sambil merenggangkan tubuhnya Ya sudah, tapi malam ini kita tidur di rumah Mbak Ranto ya Ada Lek Tugi dan Lek Agus disana Kita temani mereka Pintaku yang langsung disetujui oleh Sarmo Sesampainya di rumah Mbak Ranto Lek Tugi dan Lek Agus langsung menyambut kami berdua Dengan dua gelas kopi hitam dan memberikan sebungkus rokok Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Dan kami pun hanya berpincang-pincang menunggu rasa kantuk datang Setelah satu jam berlalu Tinggallah aku dan Lek Tugi yang masih tersiaga Hening serta angin yang bertiup kencang malam itu Membuat suasana terasa mulai menakutkan Aku yang hampir saja terlelap dikagetkan oleh Lek Tugi Yang tiba-tiba terbangun dari posisinya yang tertidur Dan bergegas berjalan menuju pintu rumah Mbak Ranto Aku yang penasaran dengan apa yang dilakukan Lek Tugi Segera menyusulnya ke teras rumah Mbak Ranto Untuk memastikan apa yang sedang dilakukan Lek Tugi Siapa ya? Tanya Lek Tugi kepada sosok yang berdiri membelakangi kami Sosok itu berdiri di samping motor Marwan Yang tadi sore aku parkirkan di sudut teras rumah ini Yang gelap karena memang tidak dipasangi lampu Lek Tugi kembali mengajak sosok yang hanya terlihat samar Di antara gelapnya malam itu Dengan mengajaknya masuk ke dalam rumah Untuk minum kopi Silahkan masuk mas Ini ada kopi Ucap Lek Tugi Sosok itu hanya terdiam Sambil terus memperhatikan motor Marwan yang terparkir Dengan kondisi yang sudah bersih Dan alangkah terkejutnya kami Ketika Mbak Ranto sudah ada di belakang kami sambil berbisik Itu Marwan pulang Ki Ucap Mbak Ranto lirik Kami yang kaget mendengar ucapan Mbak Ranto pun Perlahan masuk ke dalam rumah Sambil terus memperhatikannya dari kejauhan Mbak Ranto tersenyum menatapku dan Lek Tugi Dia menyuruhku menutup pintu dan menguncinya Tanpa banyak bicara aku pun segera menutupnya Dan dengan cepat menghampiri Lek Tugi Yang sudah duduk berhadapan dengan Mbak Ranto Bulu kuduku pun meremang Ketika Mbak Ranto bercerita Bahwa Marwan membangunkannya tadi Marwan itu meninggal bukan karena jatuh dari motor Ucap Mbak Ranto dengan bibir bergetar menahan tangis Marwan tadi bilang Kalau dia meninggal dengan cara dibunuh Ucap lirik Mbak Ranto sambil memegang dadanya Aku dan Lek Tugi pun terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Ranto Kami hanya terdiam sambil memegang tubuh Mbak Ranto Dan mengusap punggung beliau Sudah takdirnya Mbak Tidak usah disesali Ikhlaskan keberkian Marwan Bicik Lek Tugi menenangkan Mbak Ranto Aku dan Lek Tugi pun tidak tidur semalaman Kami berdua larut dalam pikiran masing-masing Sampai azan subuh berkumandang Aku membangunkan Sarmo dan Lek Agus Untuk mengajak mereka sholat berjamaah di rumah Mbak Ranto Karena jarak masjid dan rumah Mbak Ranto agak berjauhan Di pagi harinya aku yang masih memikirkan kejadian semalam pun Mencoba menanyakan sesuatu kepada Sarmo Setelah selesai sarapan Aku bergegas ke rumah Sarmo Sesampainya aku disana Rumah Sarmo terlihat sepi Dan motornya pun tidak terlihat di teras rumahnya Aku lalu memilih kembali pulang Dengan merasa sedikit kesal Tapi di tengah perjalanan Aku bertemu dengan Denny Yang tiba-tiba menghentikan laju sepeda motorku Lalu berkata Aku mau cerita pri Aku juga mau bertanya sesuatu Ayo naik Kita ngobrol di rumahku saja Pintaku yang langsung disetujui Denny Sesampainya di rumahku Ternyata Sarmo sudah menungguku di bawah pohon cherry Tempat biasa aku dan teman-teman yang lain berkumpul Aku lalu mengajak Sarmo dan Denny masuk ke rumahku Untuk menanyakan sesuatu tentang Marwan kepada mereka Semalam aku melihat Marwan berdiri di belakang Mubri Dia menatapku dengan wajah pucat Sampai akhirnya aku keluar dari dalam rumah menuju teras Seru Denny mulai menceritakan kejadian yang dialaminya malam tadi Jangan keras-keras suaramu Denny Bicik Sarmo dengan jari telunjuk di bibirnya Aku tadi dari pasar dan lewat depan rumah Sukat Di sana ramai sekali orang berkumpul Dan aku dengar bapaknya Sukat mengalami kejadian mengerikan Dan jatuh di kamar mandinya Dia jatuh di kamar mandi karena ketakutan melihat hantu Marwan Hantu Marwan menampakkan diri Dengan darah mengucur deras dari kepalanya Karena kaget bapaknya Sukat terpleset sampai tidak sadarkan diri Dan ditemukan Sukat di pagi harinya Setelah sadar dia menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumahnya Jelas Sarmo dengan suara liri layaknya orang yang sedang bergosip Jangan-jangan Arwah Marwan tidak tenang sehingga dia menghantui orang-orang di desa ini Balasku yang memang mulai curiga dengan kematian Marwan Apa benar Didi dan Sukat melakukan rencana itu? Ucap Deni dengan wajah tertunduk ke bawah Aku dan Sarmo pun kaget mendengar ucapan Deni Rencana apa Den? Tanya aku dan Sarmo berbarengan Deni hanya terdiam Ketika aku dan Sarmo memintanya untuk menjelaskan Rencana apa yang sudah dijalankan oleh Didi dan Sukat Tapi sepertinya Deni takut untuk menceritakannya kepada kami berdua Bahkan berkali-kali Sarmo meminta Deni untuk bercerita Tapi Deni sepertinya masih ragu Sampai akhirnya ibuku pun pulang dari ladang Yang membuat kami mengalihkan topik pembicaraan Sarmo dan Deni pun akhirnya berpamitan pulang Aku meminta Sarmo untuk datang lagi ke rumahku setelah marip nanti Aku yang dilanda rasa kantuk yang luar biasa pun memilih untuk tidur Walaupun ibu melarangku karena waktu sudah beranjak sore Tapi tidurku tidaklah nyenyak Bahkan aku bermimpi buruk yang membuatku bangun dengan keringat membasahi pakaian yang aku kenakan Beruntungnya ibuku segera membangunkanku Karena mendengar aku meracau dan terus menyebut nama marwan Ibu kan sudah bilang pri Jangan tidur Sudah mau masuk waktu asar Ujar Simbo yang langsung berjalan menuju pawon Tidak lama setelah itu aku pun duduk di depan tungku sambil menceritakan mimpi yang baru saja aku alami Kepada bapak dan ibu Di dalam mimpiku, Mbah Ranto mengambiliku sambil membawa potongan kepala marwan Potongan kepala itu berbicara kepada aku Pri, aku dibunuh pri, teman kita tega melakukannya pri Ujar potongan kepala marwan kepada aku Dan diiringi tangis dari Mbah Ranto yang terdengar begitu menyayat hati Tadi bapak mendengar dari Le Agus Kalau Pak Lura berencana memindahkan kuburan marwan ke desa lain Supaya marwan tidak menghantui warga desa Ujar bapak yang membuat aku dan ibu terkejut Semalam sudah tiga orang yang ditatangi marwan Bapaknya sukat, pingin tan di kamar mandi setelah melihat marwan Lalu Pak Lura yang melihat sosok seperti marwan berdiri di depan rumah beliau Dan Mas Rahmat juga melihatnya Ketika hendak berangkat ke masjid sebelum subuh tadi Ibu bapak menceritakan Setelah selesai sholat mahrib, aku hanya duduk di rumah menonton TV Bersama bapak dan Simbo Sarmo yang aku minta untuk datang lagi ke rumahku pun Belum menampak batang hidungnya Kamu tidak ke rumah Mbah Ranto lagi, Pri? Tanya ibu yang langsung aku balas dengan menggelengkan kepala Ya sudah, Simbo sama bapak mau ke rumah Lek Naryo dulu Setelah itu kami langsung ke rumah Mbah Ranto Kamu jaga rumah ya Kalau mau tidur TV-nya dimatikan dulu Aku yang sadar kalau sekarang sendirian di dalam rumah pun memilih untuk pergi ke kamar Dan mencoba untuk kembali tidur TV sengaja tidak aku matikan Agar suasana tidak terasa sepi Tapi baru sebentar aku memejamkan mata Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara TV Yang volume suaranya tiba-tiba membesar Tanpa pikir panjang, aku segera berlari ke ruang tamu Dan langsung mencabut kabel colokan TV tersebut Setelah TV mati Aku berjalan lagi menuju ke kamarku Tapi belum sampai di dalam kamar Aku dikagetkan lagi oleh suara ketukan pintu yang terdengar sangat kencang Bukan ketukan, tapi pintu rumahku seperti sedang digedor-gedor tepatnya Aku yang merasa kesal pun segera keluar kamar dan menuju pintu utama rumah ini Dalam hati aku berpikir kalau itu sarmo Dan aku akan memakinya ketika membuka pintu nanti Pintu sudah terbuka Aku keluar dari rumah dan sekarang sudah berada di teras Tapi tidak ada sarmo ataupun orang lain di sini Ketika aku mulai menerka-nerka Siapakah gerangan yang tadi mengetuk pintu rumahku ini Tiba-tiba aku mencium bubusuk Seperti bangkai Bulu kuduku meremang Dan aku mulai merasakan takut yang luar biasa Dan ketika aku menoleh ke dalam ruang tamu Aku melihat sosok marwan berdiri membelakangiku Dengan kepala yang bolong di bagian belakangnya Serta mengucurkan darah merah ke hitaman Sontak aku mengeluarkan jurus andalanku Yaitu jurus langkah seribu Aku berlari tidak tentu arah Tanpa menggunakan alas kaki Dan beberapa kali terjatuh Tapi tidak aku berdulikan lagi sakit yang kurasakan di bagian kakiku Karena rasa takutku lebih besar Daripada rasa sakit di bagian kakiku Aku berhenti ketika melihat bapak sedang berbincang dengan Lek Naryo Di teras rumahnya Dengan nafas yang tersegal-segal Aku menghampiri bapak dan mengajaknya untuk pulang Kamu kenapa Pri? Malam-malam lari-larian Tidak pakai sendal kayak anak kecil Tanya bapak dengan rasa khawatirnya Lek Naryo pun memberiku segelas air hangat Dan menyuruhku duduk Kamu dikejar apa Pri? Tanya Lek Naryo sambil mengusap punggungku Aku melihat marwan di rumah Lek Jawabku dengan nada setengah berbisik Bapak dan Lek Naryo pun terkejut mendengar ceritaku Aku, bapak dan ibu pun akhirnya pulang dari rumah Lek Naryo Sesampainya di rumah Bapak lalu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan marwan Soal bagaimana hubunganku dengan almarhum marwan Sampai soal kematian marwan Aku sendiri merasa aneh pak Aku merasa ada yang jenggel tentang kematian marwan Kalau hubungan pertemananku dengan marwan Sepertinya baik-baik saja pak Tidak ada masalah apapun Ujarku menjelaskan kepada bapak Bapak dan ibu takut pri Kalau kamu punya salah sama marwan Atau punya hutang dengannya Sampai-sampai kamu dihantui marwan Ucap ibu dengan wajah tegangnya Alhamdulillah hubungan aku dan almarhum marwan Baik-baik saja bu Dan tidak ada hutang piutang antara aku dan marwan Ya sudah pri Nanti kamu tidur sama bapak di ruang tamu Biar kamu tidak ketakutan Ucap bapak yang langsung aku setujui Pagi pun datang Selesai sholat subuh berjamaah Kami kembali melakukan rutinitas seperti biasanya Aku yang selesai sarapan dan sedang memanasi motor kesayanganku Dikagetkan dengan kedatangan Lek Tugi dan Lek Agus Mereka menceritakan kejadian yang malam tadi menimpa mereka di rumah Baranto Marwan semalam pulang lagi pri Ucap Lek Tugi sambil meniup gelas berisi kopi Yang sudah ibu buatkan Aku pun duduk di sebelah bapak dan menceritakan Kalau semalam marwan juga datang kesini Kamu melihatnya pri Tanya Lek Agus yang mulai penasaran Iya Lek dia berdiri membelakangiku dengan kepala bolong dan darah yang mengalir merah kehitaman Ujarku menceritakan detail kejadian semalam Semalam itu suara marwan terdengar di kamarnya pri Dia meminta tolong supaya bisa tenang Ujar Lek Tugi menceritakan kejadian semalam Sudah banyak warga yang dihantui marwan kang Terus kita harus bagaimana supaya marwan tidak menghantui warga desa lagi Tanya Lek Agus kepada bapak Coba nanti kita bersihkan lokasi tempat mayat marwan ditemukan Lalu kita ke makamnya untuk mendoakannya Barangkali itu bisa membantu menenangkan marwan Jawab bapak Setelah selesai berbincang-bincang Aku, bapak, Lek Tugi dan Lek Agus pun Berangkat menuju tempat kejadian kecelakaan Dimana marwan ditemukan sudah tidak bernyawa beberapa hari lalu Dengan menggunakan sepeda motor Kami pun membawa beberapa botol air Untuk membersihkan lokasi tempat mayat marwan ditemukan Di tempat kejadian itu Kami melihat masih ada percak darah Dan ada sebuah batu runcing Yang tergeletak di tanah Tapi di bagian ujung batu yang agak runcing tersebut Tertutup dengan darah Kami pun tidak mau berpikiran buruk Tentang apa yang mungkin terjadi kepada marwan Niat kami ke tempat ini Hanya ingin membersihkan bekas-bekas darah Yang ada di bebatuan tempat itu Setelah itu Selesai membersihkan tempat itu Kami pun langsung pergi ke makam marwan Untuk mendoakannya Sesampainya kami di pemakaman desa Kami dikejutkan dengan adanya beberapa orang Yang sudah berada di makam marwan Terlihat juga Pak Lura dan beberapa perangkat desa ada di sana Dan juga ada Mbak Taji Dengan pakaian serba hitam Sedang duduk di depan makam yang diatasnya Ada wadah kecil tempat pembakaran dupa Kami pun berjalan mendekati orang-orang yang ada di makam marwan Semua orang yang ada di sana hanya terdiam Menunggu Mbak Taji selesai melakukan ritualnya Seperti orang yang sedang meracau Mbak Taji terus saja membacakan mantra yang terdengar juga menyebut nama marwan Kuburan kau diajak ngomong Kerutu Leagus pelan ke arah Bapak Itu sebuah kesesatan Kang Imbu Leagus yang langsung mengajak kami menjauhi tempat orang-orang itu berada Lurahio goblok Gimana warganya? Ujar Leagus yang merasa jengkel dengan apa yang mereka lakukan Mereka berbeda pemahaman dengan kita Mbak Taji itu kejawen Jadi dia percaya bahwa ada sosok astral yang selalu membantu dan menjaganya Kamu tidak boleh menertawakan atau mencela apa yang dilakukan Mbak Taji Dia menganut aliran kepercayaannya Sedangkan kita menganut ajaran agama yang landasannya jelas Ujar Bapak sedikit menasihati Leagus Setelah Mbak Taji selesai melakukan ritualnya Kami pun mulai berjalan mendekati ke arah orang-orang yang ada di sekitar makam marwan Kami pun dengan seksama mendengarkan apa yang Pak Lura sampaikan saat itu Setelah menerima banyak laporan tentang keresahan warga yang beberapa hari ini Sering ditemui sosok almarhumarwan Maka saya selaku pemimpin desa ini memutuskan atas kesepakatan bersama Untuk memindahkan makam almarhum marwan ke makam di ujung desa ini Dan tadi sama-sama kita tahu Bahwa Mbak Taji sudah meminta izin kepada arwah marwan Untuk mau dipindahkan bersama jasadnya Ujar Pak Lura menjelaskan kepada kami Hal ini terpaksa kami lakukan Untuk mencegah korban dari penampakan sosok hantu marwan Warga yang ikut hadir di area pemakaman itu sepertinya sangat setuju Dengan keputusan yang diambil Pak Lura dan perangkat desa lainnya Dan rencana pemindahan makam marwan akan dilakukan esok hari sekitar pukul 8 pagi Setelah mendapat penjelasan dari Pak Lura Sebagian orang yang ada di area pemakaman marwan pun berangsur pergi Kami yang sudah berniat untuk mendoakan almarhum marwan pun Memilih untuk menunggu semua orang pergi dari makam marwan Setelah membersihkan makam marwan dan mendoakannya Aku, Bapak, Le Tugi, dan Le Agus pun Berniat mengunjungi rumah Mbak Ranto Kami akan menanyakan kepada beliau Apakah Mbak Ranto benar-benar setuju Untuk memindahkan makam marwan Ke area pemakaman wingit yang Ada jauh dari desa kami Dan berbatasan dengan hutan yang ada di daerah kami Sesampainya kami di rumah Mbak Ranto Bapak lalu menanyakan perihal pemindahan makam Dari cucu Mbak Ranto tersebut Tapi sepertinya Mbak Ranto tidak mengetahui hal itu Dan terlihat sangat terkejut Ketika Bapak dan Le Tugi menceritakan Apa yang tadi kami temui di pemakaman desa Tidak akan terlaksana apa yang akan mereka lakukan Karena malam ini Misteri kematian marwan akan terungkap Dan cucuku itu akan kembali dengan tenang Kepada sang penciptanya Ujar Mbak Ranto menanggapi apa yang telah disampaikan Bapak Memang sebenarnya ada apa tombah? Kenapa bisa? Marwan yang sudah meninggal arwanya berkentayangan di desa ini? Tanya Le Agus yang merasa penasaran Dengan apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Ranto tadi Nanti malam semuanya akan terungkap Gus Kita tunggu saja Jawab Mbak Ranto dengan pandangan mata kosong Setelah kami berbincang tentang persoalan itu Aku pun berpamitan kepada Bapak, Le Tugi, Le Agus, dan Mbak Ranto Untuk pergi ke rumah Sarmo Sesampainya aku di rumah Sarmo Aku langsung menuju kamarnya karena tahu Kalau Sarmo belum bangun dari mimpi indahnya Bocorawaras, sudah siang belum bangun juga Ucapku ketika sudah berada di kamar Sarmo Bangun Mo, ayo kita ke rumah Deni Ucapku sambil menggoyangkan tubuh Sarmo Setelah bangun dari tidur lelapnya Sarmo memintaku untuk membuat kopi Dan menunggu di teras rumahnya Buatku, rumah Sarmo sudah seperti rumah sendiri Karena kami memang masih saudara Sambil menikmati kopi dan berbatang-batang rokok Aku mulai bercerita tentang kejadian yang menimpaku semalam Dan juga apa yang sudah aku bapak, Le Tugi, dan Le Agus Lakukan pagi ini Serta aku menceritakan juga tentang rencana pemindahan makam Marwan Yang akan dilakukan besok pagi Kalau begitu, ayo kita cari Deni saja Mo Aku yakin dia tahu penyebab kematian Marwan Tanpa menunggu lagi, kami pun langsung bergegas menuju rumah Deni Dengan semangat ingin mencari tahu Apa yang sedang dirahasiakan Deni Sesampainya di rumah Deni, kami sangat terkejut Ketika sudah banyak orang yang berkurumun di alaman rumahnya Kami juga mendengar Deni berteriak dan meracau tidak jelas Hingga akhirnya, keluarga Deni memanggil Mbak Taji untuk menyembuhkan Deni Setelah Mbak Taji datang dan melakukan mediasi dengan sosok yang merasuki tubuh Deni Tidak lama kemudian Pak Lura dan Pak Sekdes datang bersama beberapa orang dari kelurahan Kami semua yang ada di situ menyaksikan Deni kini bertingkah aneh Sambil memegang arang batok kelapa Yang dibuatnya menuliskan sesuatu ke lantai rumahnya Di lantai rumah yang hanya lantai biasa tanpa keramik itu Kini berubah menghitam Karena banyak coretan-coretan yang dibuat Deni Setelah Deni lebih tenang Mbak Taji mulai menanyai Siapakah sosok yang kini ada di dalam tubuh Deni Sudah beberapa kali Mbak Taji bertanya Tapi Deni hanya diam saja dan mulai berdiri Menuju ke arah dinding rumahnya Di depan dinding itu Deni meluliskan sebuah nama dengan huruf besar Yang dapat dibaca dengan jelas oleh kami semua yang ada di rumah Deni Salah yang belum kamu selesaikan Wan Tanya Mbak Taji yang lagi-lagi dibalas Dengan anggukan kepala oleh Deni Dibunuh Ujar sosok itu lagi Dengan menuliskan sebuah kata Yang membuat semua orang terkejut kala itu Kamu mati dibunuh Lek Tanya Mbak Taji Yang sepertinya sangat paham Dengan apa yang tersirat Dari kata yang dituliskan sosok Marwan Yang sedang merasuki tubuh Deni Deni pun menganggukan kepalanya Lalu kembali menuliskan sesuatu di dinding yang ada di depannya Mereka juga harus mati Setelah menuliskan sebuah kalimat yang membuat semua orang terkejut Tubuh Deni pun ambruk ke lantai Dan tidak sadarkan diri Mbak Taji pun langsung menolong Deni Agar sukmanya tidak terbawa oleh arwah Marwan Yang rupa-rupanya sedang menuntut balas akan kematiannya Setelah Deni tersadar Perlahan warga sekitar pun membubarkan diri Di rumah Deni kini hanya tersisa Pak Lurah Dan perangkat desa Bersama Mbak Taji dan juga orang tua Deni Sementara itu aku dan Sarmo Memilih berada di luar rumah Karena sungkan dengan Pak Lurah Dan juga Mbak Tahan Pak Lurah Apa yang kamu lihat dan kamu rasakan tadi Lek? Tanya Mbak Taji kepada Deni yang terlihat sudah membaik Sosok Marwan tiba-tiba ada di hadapan kumbah Wajahnya pucat Dan dari kepalanya darah terus menetes Marwan tersenyum dan mendekatiku Selain itu aku seperti sedang bermimpi Mbah Jawab Deni dengan suara agak gugup Arwah Marwan Mau kau menceritakannya kepada kami Tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya Lek Dan sepertinya kau juga sedikit tahu tentang hal itu Ujar Mbak Taji menjelaskan Iya Mbah Tadi aku seperti berada di dalam mimpi Dan melihat Marwan dibukuli oleh Ucap Deni yang mencoba menceritakan Tentang pengalaman gaib Yang dialaminya tadi Nggak usah takut Lek Ceritakan saja Lawang disini ada Pak Lurah kok Sahut Mbak Taji dengan tersenyum Iya Mbah Aku melihat Marwan dibukuli oleh Sukat dan Didi Tubuh Marwan diseret lalu dipukuli dengan membabi buta Lalu Marwan dibawa ke tempat mayatnya ditemukan Dan kembali dipukuli Sebelum akhirnya Didi memukulkan batu ke arah kepala Marwan Dengan sangat keras Seketika itu juga Marwan terjatuh Dan tiba-tiba penglihatanku gelap kembali Mbah Ujar Deni menceritakan apa yang tadi dialaminya Sontak hal itu membuat kami semua yang masih ada di rumah Deni pun terkejut Pak Lurah yang merasa yakin dengan apa yang baru saja diceritakan Deni lalu meminta Mas Holik dan Mas Ratim Yang menjadi staff di kelurahan untuk mencari Sukat dan Didi Pak Lurah ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Marwan Langsung dari mulut mereka berdua Saya punya cara supaya mereka mau mengaku Jika benar mereka berdua yang melakukannya Mereka pasti akan mengakuinya Ujar Pak Lurah dengan sangat yakin Sebelum Didi dan Sukat mengakui perbuatannya di hadapan saya Apa yang kamu ketahui dari mereka berdua Sepertinya tidak akan mungkin Marwan sampai menunjukkan proses Kematiannya kepadamu Jika kau tidak mengetahui Tentang apa yang sudah dilakukan Didi dan Sukat Apa kau juga terlibat dalam kematian Marwan Den Tanya Pak Lurah dengan wajah memerah Yang membuat setiap orang takut akan kewibawaannya Sumpah Pak saya tidak terlibat Saya tidak ikut memukul Marwan apalagi sampai membunuhnya Hanya saja waktu itu Didi dan Sukat pernah mengajak saya untuk memberi pelajaran kepada Marwan Karena Marwan telah merebut kekasih Didi Karena merasa takut Malam dimana Didi dan Sukat memukul Marwan hingga Marwan meninggal Saya tidak di rumah Pak Saya pergi ke rumah Pak Satrio yang ada di kota Jawab Deni sambil menunjukkan wajahnya Betul Pak Lurah Sore itu Deni pergi bersama Linda adiknya Dan menginap di sana Ucar Pak Ruji orang tua dari Deni Baiklah Jadi penyebab terbunuhnya Marwan adalah Karena Didi merasa sakit hati Setelah kekasihnya direbut oleh Marwan ya Tanya Pak Lurah dengan tegas Bukan direbut Pak Tapi sebenarnya Rini dan Didi memang sudah lama putus Karena Marwan tahu bahwa Rini tidak memiliki kekasih Maka Marwan pun mengungkapkan perasaannya kepada Rini Dan akhirnya mereka pun berpacaran Kurang lebihnya seperti itu Pak Jawab Deni dengan mantap Baiklah Jadi bisa diambil kesimpulan Bahwa Didi memang menaruh dendam kepada Marwan Hingga akhirnya Didi yang dibantu Sukat Taiga menghabisi Marwan Ucar Pak Lurah yang dibalas anggukan kepala oleh Deni Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore Entah Mas Holik dan Mas Ratim dapat menemukan Didi atau Sukat Karena sudah lama menunggu Akhirnya aku dan Sarmo pun memutuskan untuk pulang Setelah mengantar Sarmo pulang Aku melihat Mas Holik dan Mas Ratim mengendari sepeda motornya Dengan kecepatan tinggi Karena penasaran aku lalu mengikuti mereka berdua Yang rupanya kembali menuju ke rumah Deni Pak Lurah dan Mbak Taji juga masih berada di rumah Deni Mereka memang menunggu kabar dari Mas Holik dan Mas Ratim Dengan wajah pucat dan bicara gugup Mas Holik pun membawa kabar duka Yang baru saja didapatnya Mas Holik mengabarkan bahwa Didi sudah meninggal Dengan cara gantung diri Sontak kabar itu membuat kami semua terkejut saat itu Dan di saat yang sama Mas Ratim juga mendapatkan kabar Dari kepolisian setempat Bahwa salah satu warga di desanya mengalami kecelakaan parah Yang merenggut nyawanya Dan warga yang dimaksud adalah Sukat Entah hanya kebetulan saja atau memang semuanya dilakukan oleh arwah marwan Yang menuntut balas atas kematiannya Pada hari dan saat yang hampir bersamaan Didi dan Sukat meninggal secara tidak wajar Menurut saksi mata yang melihat langsung kecelakaan Antara motor yang dikendarai Sukat dengan bus pariwisata Mengaku bahwa Sukat melaju sangat cepat Hingga kehilangan kendali atas motor yang dikendarainya Lalu jatuh di tikungan yang sedikit tajam Dan di saat yang bersamaan Bus pariwisata yang dipenuhi rombongan orang Yang akan kembali ke daerahnya pun Melaju dengan kencang Lalu melindas tubuh Sukat Dan mati seketika Sementara itu Didi yang sudah dua hari terlihat diam Dan merasa ketakutan itu Berpesan kepada adiknya Bahwa sebentar lagi dia akan pergi Karena sudah tidak sanggup menahan rasa takutnya Didi berujar Bahwa dia akan menemani Sukat jika waktunya tiba Hal itu diceritakan adik perempuan Didi Yang masih sekolah di bangku SMP Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan marwan Hingga akhirnya Sukat dan Didi ikut menyusulnya Dengan cara yang sangat tragis Selesai sudah urusan marwan Semoga dia tidak kembali lagi berkentayangan di desa ini Ucap Mbak Taji Sambil terus memegang jenggot putihnya Setelah kematian Didi dan Sukat Sosok marwan yang sudah beberapa hari mengantui warga desa pun menghilang Arwah marwan sempat menemui Mbak Ranto dan Laitugi di rumahnya Meminta Laitugi untuk menjaga Mbak Ranto Karena saat ini beliau sudah tidak punya siapa-siapa lagi Dengan air mata berlinang Laitugi pun berjanji Akan merawat Mbak Ranto sebaik mungkin Dan pastinya Para tetangga dan warga desa pun akan ikut membantu menjaga Mbak Ranto Penampakan sosok marwan yang terlihat bersih tanpa ada darah di sekitar tubuhnya pun Mengakhiri teror hantu marwan di desa kami Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih